Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sederet Menteri ikuti Presiden Jokowi menghadiri acara HIPMI yang ke-52 Di acara ini nampaknya seperti reoni keberhasilan Jokowi memenangkan Prabowo Gibran Acara yang penuh gelak tawa Juga sempat Ketua HIPMI meresting Menteri ATR AHI Begitu juga Jokowi yang meresting Luhut Binsar Panjaitan Dan juga meresting para pengusaha dengan penghutan pajak Karena beberapa sektor usaha untung besar Bagaimana keseruannya kita simak saja videonya Bapak Menteri ATR BPN Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Yang sekarang Pak Presiden setiap acara HIPMI Pak Agus selalu hadir Pak Kalau dulu gak pernah Pak Dan sebagai kado ulang tahun Tadi sudah didahului oleh Ketua Umum Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki Timing yang begitu sangat sempit Dari mobil ke sini saya bisiki Sudah saya tanda tangan nih Hari Kewirausahaan Nasional Tadi saya sudah menyampaikan Saya sore ini Belum pasti Bisa datang bisa tidak dalam Karena juga ada acara Di istana Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi Begitu jam 4 sudah sampai di istana Pak sudah siap Omsetnya gede sekali Tapi tidak usah saya sebutkan Saya tahu Karena nanti Takut dikejar pajak Pemiliknya takut Dikejar pajak Biasanya seperti itu Pengusaha Selanjutnya Kita akan dengarkan Laporan Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Akbar Himawan Bukari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Saya mewakili Teman-teman keluarga besar HIPMI dari seluruh Indonesia Menyampaikan Rasa bangga Disela-sela kesibukan Bapak Presiden Masih menyempatkan hadir Di acara ulang tahun Ke-52 HIPMI Ini menunjukkan Bahwa rasa cinta Bapak Presiden Kepada organisasi yang kita cintai Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatio Para Wakil Ketua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Yang berhadir Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI Abang saya Bang Bahlil Lahadalia Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo Bapak Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan Bapak Menteri ATR BPN Bapak Agus Harimurti Yudhoyono Yang sekarang Pak Presiden Setiap acara HIPMI Pak Agus selalu hadir Pak Kalau dulu gak pernah Pak Tapi kayaknya saya kalah saing Pak Setiap keluar acara HIPMI Lebih banyak memfoto sama Pak Agus Daripada masalah Pak Bapak Menko Minfo Bapak Budi Ari Senior yang selalu membimbing kami Bapak Kapolri Bapak General Listio Sigit Prabowo Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyat Rasid Yang hari ini Bapak Presiden lengkap hadir bersama Ketua Dewan Kehormatannya Bapak Rosan Roslani Dan Ketua Dewan Pertimbangannya Bapak Anindya Bakri Kayaknya selesai persoalan kadiner ini Dudulkan ini Bapak PJ Gubernur DKI Bapak Heru Pendiri, penggagas, pencetus Serta Ketua Umum Pertama BBB HIPMI Ayah Anda Abdul Latif Beserta senior-senior yang berhadir Para mantan-mantan Ketua Umum BBB HIPMI Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Para pengurus Hadir Wakil Ketua Umum BBB HIPMI Muhammad Bobi Afif Nasution Dari pancaran sinar wajahnya Udah kayak Gubernur Benduh Bendahara Umum BBB HIPMI Para Ketua Bidang Ketua Kompartemen Ketua Departemen Dan seluruh keluarga besar BBB HIPMI yang berhadir Kebanggaan saya Para Ketua Umum BBB HIPMI Se-Indonesia Dari Sabang Sampai Maroke Dari Miangas Sampai Pulau Reti Yang berhadir pada hari ini Para Tamu Undangan Yang berhadir Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Terimalah salam hormat saya Pertama-tama Marilah kita panjarkan Puji dan syukur Karirat Allah SWT Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena di hari ini Tepat 52 tahun yang lalu HIPMI didirikan Dan hari ini kita merayakan Perayaan ulang tahun HIPMI Yang ke-52 Dengan dalam keadaan sehat Walafiat Dan masih diberikan kesempatan Untuk bisa merayakannya Bersama-sama Untuk itu Kami mengucapkan Rasa hormat kepada Bapak Presiden Telah menghadiri syukuran Acara ulang tahun HIPMI Yang ke-52 Terasa sangat spesial Hari ini Bapak Presiden hadir Di acara ulang tahun HIPMI Yang ke-52 Karena Bapak Presiden Baru saja Menginformasikan kepada kami Bahwa Bapak Presiden Memberikan kado yang sangat indah Di ulang tahun yang ke-52 Bahwa Tanggal 10 Juni Insya Allah akan ditetapkan Sebagai hari kewirusan Nasional Terima kasih Bapak Presiden Ini adalah tonggak sejarah Yang kami Sama-sama Sangat syukuri Bahwa Bapak Presiden Sangat luar biasa Perhatiannya Terhadap dunia usaha Kami tahu bahwa Bapak Presiden Sangat memperhatikan Dunia usaha Karena pertumbuhan Dunia usaha Ataupun jumlah pengusaha Dari Bapak Presiden Dilantik tahun 2014 Sampai sekarang Tahun 2024 Mengalami jumlah peningkatan Yang sangat signifikan Rasio Pertumbuhan Pengusaha kita Dari 1,8% Sekarang Hampir 3,8% Di bawah Pemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo Untuk itu Kami semua Merasa bangga Dan kami semua Merasa sangat terhormat Berapa kebijakan Bapak Presiden Sangat membantu Dalam bentuk apapun Baik dari perbaikan Infrastruktur Dan juga Afirmasi-afirmasi Dan bentuk-bentuk Wujud nyata Program-program kerja Termasuk Salah satunya Adalah Ibu Kota Nusantara Kami HIPMI Lengkap 34 Provinsi Dan Badan Pengurus Lengkap Telah melakukan Rapat Badan Pengurus Lengkap Dihadiri dengan Pendapat dari 34 Provinsi Ketua Umum Bahwa Keputusan organisasi Kami adalah Mendukung Keberlanjutan IKN Dan percepatan IKN Karena IKN adalah Wujud Transformasi Ekonomi nasional Dan juga Simbol Dari Pemerataan Pembangunan Indonesia Dan visi ini Adalah visi HIPMI Bahwa HIPMI Ingin pemerataan ini Adil Bagi seluruh Pengusaha-pengusaha Yang ada di seluruh Indonesia Kami merasakan Betul Bahwa Pembangunan yang dilakukan Bapak Presiden Sejauh ini Tidak hanya Jawa Sentris Tapi Indonesia Sentris Menumbuhkan Peluang-peluang Ekonomi baru Di Pelosok-pelosok Negeri Untuk itu Wujud rasa terima kasih Kami kepada Bapak Presiden Kami ucapkan Rasa terima kasih Yang sangat mendalam Dan rasa bahagia kami Selama Kepimpinan Bapak Presiden Bapak Presiden Mampu Memperhatikan Dari segi kecil Kebutuhan Pengusaha-pengusaha Yang ada di daerah Terima kasih Bapak Presiden Atas Kado yang Diberikan Sangat indah bagi kami Dan tidak akan terlupakan Dan akan tercatat Dalam sejarah Hibmi Selama 52 tahun ini Terima kasih atas segala kesempatan Dan Hibmi didirikan Berdasarkan Cita-cita juang Yang sangat luhur Yaitu adalah Pengusaha muda Nasionalis Mengisi kemerdekaan Menjadi tuan rumah Di negeri sendiri Ini selama 10 tahun ini Bisa terwujud Karena ada Kebentuk keperbihakan Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Untuk itu Hibmi juga Bertransformasi Menjadi sekolah kepemimpinan Hari ini kita Tahu bersama bahwa Bukan hanya Ketua MPR RI Yang Mengalami Sekolah kepemimpinan Di Hibmi Bahkan Presiden Republik Indonesia Juga mengalami Sekolah kepemimpinan Di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Apresiasi kami yang tidak terhingga Terima kasih Atas segala kesempatan Mohon maaf Atas segala kekurangan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin sekalian Mari kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bagi kita semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua MPR RI Beserta seluruh Pimpinan Lembaga Lembaga Negara Yang hadir Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Gubernur DKI Jakarta Kapolri Yang juga hadir Pada sore hari ini Yang saya hormati Ketua Umum Hibmi Beserta selu jajaran Pengurus Dari pusat Sampai Ke daerah-daerah Di seluruh Tanah Air Yang pada sore hari ini Hadir Yang saya hormati Pendiri Hibmi Penggagas Hibmi Beserta seluruh Ketua-ketua Umum Hibmi Yang hadir Pada sore hari ini Bapak Ibu hadir Dan undangan yang berbahagia Pertama-tama Saya ingin menyampaikan Ucapan Selamat Hari jadi Selamat tulang tahun Yang ke-52 Kepada seluruh Keluarga besar Hibmi Yang Hari ini Merayakan Ulang tahun Dan Sebagai kado ulang tahun Tadi sudah didahului oleh Ketua Umum Sebetulnya tadi Tidak usah saya Bisiki Timing yang begitu Sangat sempit Dari mobil Ke sini Saya bisiki Sudah saya Tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional Dalam bentuk Kepres Sesuai Yang diajukan Dan diminta Dari pendiri Hibmi Dari ketua umum Hibmi Seingat saya Sebulan atau Dua bulan yang lalu Waktu Berkunjung ke istana Jadi dalam Bentuk Kepres Bagi saya Hari jadi Hibmi yang ke 52 Ini adalah hari Yang sangat Istimewa Karena Nanti diulang tahun Yang ke 53 Yang hadir Sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto Namun Meskipun Presidennya Sudah ganti Saya kira Semua dari kita Tidak usah khawatir Karena program Program yang ada Adalah Program Keberlanjutan Dan untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 Apa yang harus kita Cermati Dan apa yang harus Kita kawal Yang pertama Sudah sering Saya sampaikan Yaitu Mengenai Bonus Demografi Hati-hati Mengenai Ini Tahun 30-an Tahun 2030 2035 2040 Akan mencapai Puncaknya Dan persiapan Untuk Kualitas Sumber daya Manusia Betul-betul Memang harus Direncanakan Disiapkan Secara taktis Sehingga Betul-betul Bonus demografi Nanti Bermanfaat Dalam Lompatan Kita menuju Ke sebuah Indonesia Maju Yang kedua Hati-hati Mengenai Yang namanya Disrupsi Teknologi Hati-hati Mengenai Ini Harus Dicermati Betul Harus Dilihat Betul Dampak Apa yang Akan Terjadi Situasi Apa yang Akan Terjadi Di negara Kita Dengan Perkembangan Sekarang Ini AI Generative AI Singularity Barang-barang Apa ini Dan akan Menyebabkan Apa Di negara Kita Ini harus Betul-betul Dilihat Dan dicermati Jangan sampai Kita Keliru Mengantisipasi Adanya Disrupsi Teknologi Saya Kira HIPMI Semuanya Sudah Terbiasa Karena Memang Seluruh Anggota HIPMI Adalah Generasi Digital Kalau Saya Ini Generasi Analog Jadi Sudah Perbedaannya Sudah Sudah Sangat Jauh Sekali Jadi Menghadapi AI Menghadapi Generative AI Menghadapi Singularity Saya Kira Rekan-rekan Di HIPMI Sudah Sangat Biasa Disrupsi Teknologi Ini Yang Ketiga Akan Menyebabkan Perubahan Perubahan Yang Kalau Boleh Saya Sampaikan Landskap Geopolitik Berubah Dunia Landskap Ekonomi Dunia Juga Akan Berubah Dan Perubahan Perubahan Itu Juga Akan Memengaruhi Negara Kita Baik Itu Perilaku Baik Itu Selera Baik Itu Trend Warna Baik Itu Budaya Semuanya Landskap Bisnis Landskap Ekonomi Semuanya Akan Berubah Dan Yang Paling Cepat Menyesuaikan Diri Itu Biasanya Anak-anak Muda Dan Itu Ada Semuanya Di HIPMI Kedepan Kita akan Lebih banyak Berbicara Mengenai Ekonomi Hijau Kedepan Kita akan Lebih banyak Berbicara Mengenai Energi Hijau Mengenai Pembiayaan Hijau Sekarang Ini Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Mengajukan Ke Perbankan Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Energi Hijau Itu Sangat Mudah Sekali Mendapatkan Pembiayaan Karena Secara Global Juga Pembiayaan Hijau Itu Juga Sangat Dibuka Lebar-lebar Industri Hijau Sekarang Ini Juga Mendapatkan Perhatian Dan Pembiayaannya Juga Sangat Mudah Sehingga Perubahan Pergeseran Shifting Ini Harus Dilihat Dan Diantisipasi Oleh Kita Semuanya Green Foods Blue Foods Dan Lain-lain Ini Akan Menjadi Trend Kedepan Peluang-peluang Baru Seperti Itu Harus Disiapkan Strateginya Oleh Hibmi Jangan Jangan Sampai Kita Salah Mengantisipasi Kalau Ada Di Bonus Demografi Ada Disrupsi Teknologi Ada Perubahan Landskap Ekonomi Dimana Kita Hadang Agar Peluang-peluang Itu Bisa Kita Tangkap Semuanya Itu Yang Kita Inginkan Bersama Agar Kedepan Yang Namanya Strategi Future Business Itu Betul-betul Disiapkan Direncanakan Dengan Baik oleh Hibmi Industrial Down Streaming Industri Baik Minerba Perkebunan Pertanian Kelautan Semuanya Secara Detil Mestinya Hibmi Memiliki Peta Jalannya Kapan Dihadang Peluang Itu Kapan Dimanfaatkan Peluang Itu Sehingga Betul-betul Semuanya Bisa Kita Pegang Dan Saya Senang Semangat Agro Meritam Industri Juga Berkembang Di Hibmi Saya Lihat Sudah Ada Hibmi Ada Chicken Indonesia Ini Smart Farming Peternakan Ayam Yang Awalnya Hanya Seribu Ekor Sekarang Sudah 45 Juta Ekor Ayam Omsetnya Gede Sekali Tapi Tidak Usah Saya Sebutkan Saya Tahu Karena Nanti Takut Dikejar Pajak Pemiliknya Takut Dikejar Pajak Biasanya Seperti Itu Pengusaha Kemudian Ada Ardena Food Ini Frozen Food Olahan Ikan Dan Ayam Ini Juga Sama Awalnya Hanya Produksi 40 Kilo Sekarang Perhari Ini Sekarang Sudah 5 Ton Perhari Ini Melompatnya Sangat Besar Sekali Hal 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 Seperti ini Sore ini belum pasti bisa datang, bisa tidak dalam, karena juga ada acara di istana. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi. Begitu jam 4 sudah sampai di istana, Pak sudah siap. Saya kaget, ya Pak, berdua akhirnya datang ke sini. Bisi-bisi di dalam mobil, Pak, yang paling penting saham saya naik. Saya yakin HIPMI akan mampu terus berinovasi untuk naik kelas dan memenangkan persaingan-persaingan global yang ada, maupun persaingan-persaingan di negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi satu-satunya Presiden Indonesia yang masih dicintai sampai akhir jabatannya. Semoga Indonesia Emas 2045 terwujud sesuai harapan kita semua. Dan di akhir video ini saya ingatkan, jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.